Halo there, pota here. Jadi ceritanya hari ini kita bakal ngomongin tentang Shinchan, me and the professor, on the summer vacation. Let's find out. Sesuai dengan judulnya, jadi di game ini kita bakal berperan sebagai Nohara Shinosuke, si Shinchan ini, yang akan pergi liburan bersama keluarganya ke suatu tempat, ya termasuk itu kayak ayahnya, ibunya yang galak gitu, Himawari si kuning-kuning minion, dan termasuk peliharaan anjingnya mereka, si Siro. Nah, mereka pergi liburan, dan entah yang gue gak paham gimana ceritanya, tiba-tiba di terminal, di sasion itu, Mereka ber... berapa nih? Mak bapak, anak, dua, sama anjing. Jadi berlima ini ketemu dengan seorang profesor yang agak, mungkin mereka terlalu pintar, jadi kita gak bisa memahami profesor ini gitu. Jadi si profesor ini tuh bakal kasih kita kayak kamera gitu. Nah, kameranya itu bisa ngubah sebuah foto menjadi lukisan. Lukisan? Kalau kalian menanyakan gue gimana caranya untuk menjelaskan hal itu ya, silahkan tanya ke pembuat gamenya. Gue juga gak tau, itu gimana ceritanya? Gue gak paham. Tapi ya, intinya, premisnya kira-kira kayak gitu. Nah, terus di tempat liburannya itu, si Shinchan juga bakal ketemu sama temen-temennya juga sih, kayak kenalan-kenalan dia juga yang ada di tempat dia, lingkungan dia biasanya. Nah, terus waktu udah nyampe di tempat liburannya itu, mulai bermunculan hal-hal konyol kayak tiba-tiba ada dinosaurus. Tiba-tiba kalian menari-nari, dan tiba-tiba juga kalian menari bersama dinosaurusnya. Pokoknya ini gamenya tuh konyol sekonyol-konyolnya Shinchan lah gitu intinya. Oke, kita lanjut ke isi gamenya. Kalau misalnya untuk orang Indonesia, mungkin kan kalau jaman dulu tuh kita nontoninnya yang udah didubbing sama voice actor-voice actor dari Indonesia. Jadi itu pasti udah ada beberapa dialog-dialog atau candaan-candaan yang udah diubah ke bahasa Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh bercandaannya tuh lebih ngerti gitu. Nah, tapi kalau di game ini tuh, ini kan gamenya basisnya Jepang, terus di-translate ke Inggris gitu. Kalau misalnya yang doyong nonton anim sih harusnya masih nangkep bercandaan-bercandaannya. Cuman, kalau menurut gue, ini menurut gue. Kalau misalnya kalian tuh gak pernah nonton anim gitu, atau gak pernah ngertiin tentang bercandaan-bercandaan dari adat-adat Jepang gitu. Itu mungkin akan agak susah sih untuk cerna tentang candaannya. Soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin sebuah bahasa itu, kita gak bisa ngomongin tentang ya struktur bahasanya aja. Tapi kita mesti ngertiin tentang adatnya, budayanya gimana. Jadi tuh kita kalau mau bercanda atau ngomongin sesuatu dengan bahasa itu, kita ngerti gitu. Mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang keterlaluan, mana yang udah kasar gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi kayaknya, menurut gue, kalau misalnya yang kurang ngerti tentang kebanyolan-kebanyolan sincan apalagi. Dan adat-adat bahasa Jepang gitu ya. Nah, mungkin gue tuh kurang nangkep gitu bercandaannya. Jadi kayak, apa sih? Ini kok gini gitu? Apa sih? Kayak gitu gitu. Cuman kalau misalnya yang biasa nonton anim dan ngerti tentang konyol-konyolnya di anim dan tingkah-tingkah yang di anim gitu ya. Harusnya ngerti dan suka sama game ini. Apalagi kalau misalnya ngeliat tingkah sincan gitu ya. Contohnya salah satu kekonyolannya yang ada di manga, di anim dan di gamenya. Sincan ini bisa tiba-tiba misalnya nih, suatu hari gitu. Ngajak bapaknya ke suatu tempat niatnya kayak misalnya mau makan lah atau mau jajan doang gitu. Ternyata di tempat itu tuh dia bukan mau makan atau mau jajan doang. Tapi dia ke situ ngajak bapaknya supaya bisa ketemu cewek cantik. Biar dia bisa godain gitu. Jadi bapaknya kayak, aduh anak gue gitu. Atau enggak kayak sekedar sekonyol ini nih. Ini tuh lari yang terkenal dari sincan tau gak. Lari tapi lu nunjukin pentad lu gitu. This is the famous butt run gitu. Kalau misalnya orang-orang luar ngomongnya tuh kayak gitu gitu. Cuman ya menurut gue game ini tuh juga bisa dinikmatin sama anak-anak. Karena ya sekali lagi ini kan anim ya sebenernya. Dari anim gitu. Jadi itu ya kalau anak-anak tuh pasti cuman kayak ketawa-ketawa aja gitu. Nggak ngerti. Mereka tuh nggak paham tentang konyolnya dan bercandaannya itu. Itu tuh apa tuh anak-anak juga pasti nggak bakal paham. Jadi kayak mereka kayak cuman lilit gue dan cuman ketawa-ketawa aja gitu. Ngeliat tingkah konyolnya sincan di game ini gitu. Nah kira-kira itu untuk story dan dialog-dialognya. Kita lanjut ke gameplaynya. Jadi game sincan ini tuh di develop sama ada tuh game jaman dulu. Kayak sekitar kayak belum satu dekade deh. Ada pokoknya judulnya itu attack of the friday monster. Nah itu tuh yang develop tuh sama. Nah makanya game sincan ini tuh kira-kira mirip banget sama game itu. Attack of the friday monster itu. Jadi di game sincan ini tuh kita bakal ngapain aja sih. Nah pertama tuh ini tuh ada banyak banget. Tapi pertama itu kita bakal dapet yang namanya kamera. Yang pertama tadi di story yang awalnya gue ceritain itu. Kamera itu gunanya untuk potret serangga-serangga yang kita bisa tangkep serangga itu pake jaring. Nah jadi tuh misalnya kalo kita tangkep serangga nih. Dan terus kalo misalnya lampu dari kameranya itu masih hijau. Nah itu berarti tandanya kita udah punya atau belum punya ya. Pokoknya salah satu antara itu gitu. Menandakan status tentang serangga yang kita tangkep itu. Jadi itu kita bakal koleksiin serangga. Dan kita masukin ke scrapbook kita. Scrapbook yang sincan bawa itu. Nah kebetulan di tempatnya sincan liburan ini. Banyak banget aktivitas yang bisa dilakuin sama si sincan ini. Contohnya kita bisa pergi mancing. Terus kita bisa juga bercocok tanam. Jadi kayak farming life simuri. Jadi kayak farming simulation gitu. Terus ada juga kayak side quest. Yang kita kalo misalnya dateng ke sebuah toko lokal yang ada disana gitu. Jadi itu nanti bakal ada kayak side questnya gitu. Nah side questnya itu biasanya kayak disuruh tangkepin salah satu jenis serangga. Atau kita disuruh tangkep salah satu jenis ikan gitu. Nah dengan kita kelarin side questnya itu kita bisa dapet namanya pocket money. Terus pocket money itu apa? Untuk apa gitu? Nah pocket money itu ya sesuai dengan namanya gitu. Itu uang. Nah uangnya ini digunain untuk beli makanan atau beli minuman gitu. Jadi kita perharinya itu bakal ada namanya kayak stamina bar di pojok kanan atas layar gamenya ini. Nah stamina bar itu bisa berkurang semakin banyak aktivitas yang kita lakuin. Maka stamina bar juga bakal berkurang. Nah makanya itu kita butuh uang. Uangnya dipake buat apa? Beli makanan atau minuman. Supaya kita bisa makan dan minum itu dan stamina bar itu nambah terus. Full terus itu. Kalo misalnya ada yang nanya, bang kenapa kita harus isi stamina bar nya? Ngapain? Kita harus susah-susah nyari duit di game ini gitu. Ya kalo gini masalahnya. Kalo misalnya kalian gak punya uang terus stamina bar nya kalian abis. Terus kalian gak punya makanan dan minuman. Kalian bakal pingsan. Tiba-tiba kalian bakal bangun di pangkuan mama. Mbak Sinchan itu bakal khawatir gitu. Marah-marah gitu. Karena nih anak kok tiba-tiba gue biarin main di luar kok. Lu tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba bikin heboh warga sekitar gitu. Nah terus kalo misalnya tadi farming tuh ya. Bercocok tanam gitu. Nah kenapa kita bercocok tanam? Itu ntar kita bakal bisa panen. Nah hasil panennya itu kita bisa jual. Salah satu toko lokal yang ada di game ini. Waktu kita udah jual kita dapet duitnya nih kan. Duitnya itu dipake buat itu juga sama. Buat beli makanan dan minuman juga. Intinya itu. Intinya kita ya disini tuh senang-senang dan bertahan hidup. Kasarnya gitu kira-kira. Tapi tapi nih tapi tapi ada satu nih. Yang gue tuh gak nyangka banget. Yang gue kayak kaget gitu. Kayak kok bisa ada mode ini di game Shinchan ini gitu. Nah jadi tuh di jaman dulu. Itu tuh ada namanya game Animal Kaiser. Kalo kalian gak tau tentang game itu. Jadi gambarnya tuh kira-kira main Pokemon. Tapi monsternya itu dinosaurus gitu. Jadi tuh ntar misalnya kayak misalnya dinosaurusnya Shinchan gitu. Itu berantem sama dinosaurusnya Shibu gitu. Bisa, ada, seru, asli. Sumpah beneran ya. Kayak gue gak nyangka gitu mode ini tuh ada di game Shinchan ini gitu loh. Dan gue juga gak tau sejak kapan Shinchan suka sama dinosaurus. Seru sih seru, seru. Ini kayak mode yang paling unexpected. Tapi kayak ternyata seru gitu. Cuman ya gitu kira-kira. Intinya gameplaynya kayak gitu untuk keseluruhannya. Jadi ya kita langsung kesimpulannya aja. Menurut gue sebenernya mereka tuh bukan jual side quest-side quest ini. Minigame-minigame ini. Tapi menurut gue mereka tuh jual tentang ceritanya. Jadi tuh ceritanya mereka bikin di game ini tuh yang nyatuin. Yang ngikat semua mode-mode itu menjadi satu kesatuan. Jadi kita bisa nikmatin game ini tuh bener-bener enjoy banget. Santai, tanpa beban, tanpa stress. Jadi kalau misalnya kalian orang-orang yang penyuka game yang pace-nya tuh pelan, santai, dan gak stress. Gak diburu-buruin gitu. Nah ini tuh cocok, cocok banget. Beneran, sumpah. Terus udah gitu ya. Kalau misalnya kalian mikirnya bakal bosen. Karena gamenya tuh gitu-gitu aja. Enggak sih menurut gue. Karena setiap harinya itu bakal ada objektif. Yang beda-beda. Jadi kalian tuh kerjaannya tiap hari tuh ya beda-beda gitu. Bukannya satu hari tuh kalian bakal bosen dan gak ngapa-ngapain gitu. Enggak. Kalian setiap hari tuh ada aja yang dikerjain. Dan yang dikerjain itu ya beda-beda semua gitu. Nah terus ini nih yang bikin gue pengen main game ini terus. Jadi kan karena ini tuh pergi ke sebuah tempat baru gitu ya. Itu tuh jadi kita bakal kayak penasaran gitu ke setiap pojok, peta gitu. Gue pengen jelajahin ke setiap sudut dari tempat ini gitu. Jadi kayak makin penasaran, makin penasaran. Jadi kayak kita pengen eksplore lebih dalam tentang tempat-tempat yang kita kunjungin itu. Jadi ya bener-bener bikin kepo sih. Apalagi yang bikin gue makin kepo itu adalah backgroundnya ini itu di handpaint. Jadi kayak kalau misalkan kalian pernah nonton anime dari Ghibli Animation gitu. Nah itu tuh kayak gitu backgroundnya. Bener-bener dilukis gitu. Jadi menurut gue nih bagus banget. Backgroundnya jadi kayak adem gitu kan. Terus ini kan lagi summer vacation ceritanya. Jadi tuh mereka dateng ke sebuah, ini tuh kayak sebuah desa lah anggapannya. Kayak gunungan gitu. Jadi itu ngeliatnya hijau-hijau, adem banget gitu. Nyaman gitu. Jadi itu aja kesimpulannya. Menurut gue kalau misalnya kalian yang dulunya waktu kecil pernah nonton Shinchan atau suka dengan Shinchan. Apalagi tentang budaya-budaya Jepang gitu. Kalian boleh cobain game ini. Karena ya balikin nostalgia-nya sesekalilah. Yang main game santai. Terus bikin apa ya. Balikin rasa kangen aja gitu ke masa-masa kecil dulu. Jadi ya gitu aja. If you like this video, leave a thumbs up. And see you guys in the next episode. Bye. Sub indo by broth3rmax